Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang Publons. Publons itu fasilitas dari Web of Science untuk menunjukkan publikasi kita dan peer review dan juga eksistensi jurnal kita. Oke, saya tunjukkan Publons milik seorang teman Mas Zaki El-Islami dari Universitas Sultan Agang Tertayasa. Mas Zaki ini juga sama dengan saya jurnalnya terindik di Web of Science di S.G.W.S. Oke, kita lihat summary. Summary kita bisa melihat publikasi. Most Cited Publication. Kemudian citasinya itu berapa. Oke, kita lihat peer review saja. Peer review. Jadi, Mas Zaki dari jurnal penelitian dan pembelajaran IPA. Jadi, namanya jurnal itu bisa ditampilkan di sini. Entah sudah di Web of Science atau belum, itu bisa ditampilkan. Kemudian, verified reviews. Ini, jadi kita itu bisa menampilkan siapa saja yang review di jurnal kita. Tapi harus di verify oleh reviewernya yang punya publon. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita bisa klik endorse. Kalau kita memang berteman gitu. Jadi, ini kayak sosial medianya. Sosial medianya. Web of Science itu. Jadi, kayak Mendeley-nya atau kayak Google Scholar-nya gitu. Jadi, lebih ke Google Scholar. Oke, saya tunjukkan milik saya. Ada yang bertanya tentang bagaimana menambahkan peer review. Nah, kita klik ini. Peer review. Jadi, siapa saja yang sudah memberi review di jurnal kita. Walaupun reviewnya itu nanti tidak ditampilkan. Close review. Karena model blind review, jadi tidak bisa dilihat. Nah, ini kalau kita mau add review, kita klik saja. Kita tambahkan add review. Ini datanya untuk journal and conference. Nama conference-nya apa, jurnalnya apa. Tanggal reviewnya kapan. DOI artikelnya apa. Judulnya apa. Film privacy-nya. Misalnya, tunjukkan conference-nya. Hide review atau display. Kontennya disembunyikan. Nah, ini silakan mau diisi. Review kontennya apa saja. Nah, kita klik review. Nah, untuk mengetahui yang sudah di review. Nah, tunjukkan hal yang sudah saya buat seperti ini. Ini ada artikel dari luar negeri. Dari Turki. Saya tulis nama jurnalnya ini. Nama saya. Kapan di reviewnya. Satu Mei. Nah, kemudian judulnya apa. DOI-nya. Nah, kemudian URL-nya. Nah, saya tunjukkan seperti ini. Tunjukkan show journal. Tapi, hide review. Ya. Dan kita save. Nah, kalau kita save itu nanti menunggu. Orang yang mereview itu. Ya. Siapa saja yang mereview. Mungkin kita tunjukkan. View profile. View profile. Nah, peer review-nya kita klik. Nah, one review awaiting verification. Jadi, menunggu. Jadi, orang yang jadi review-nya itu kalau dia tahu. Oh, ini saya yang mereview. Saya biasanya menyediakan dua atau tiga reviewer. Kalau dia verify, maka baru muncul. Nah, ini untuk jurnal. Kita bisa mendaftarkan jurnal kita. Seperti ini. Ya. Jadi, ini profile jurnal. Mungkin saya tunjukkan. Di dashboard-nya. Kalau menambahkan jurnal. Masuk di publication. Publication. Ada. Import publication. Kalau ini pribadi ya. Ini pribadi. Kalau menambahkan file pribadi. Ini dengan orjit. Atau DOI. Judul ditampilkan. Kita langsung browse saja. Kita pilih jurnal. Kita pilih jurnal. Kita tulis. Nama jurnal saya. Register jurnal. Kita cari. Nah, ini sudah ada di sini. Seperti ini. Nah, ini merupakan display jurnal kita. Jadi, publon itu bisa untuk akun pribadi. Bisa untuk menampilkan akun jurnal. Dan bisa menunjukkan peer review. Nah, jadi sangat lengkap ya. Menunjukkan publikasi. Menunjukkan jurnal. Menunjukkan peer review. Peer review itu maksudnya. Siapa saja yang pernah review. Dan jurnal apa saja yang kita ikut. Nah, ini namanya jurnal Langkawi. Jurnal yang sangat keren. Dari Iain Kendari. Nah, ini masih perlu endorse-endorse. Siapa saja yang bergabung di jurnal ini. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan menjadi sebab kesuksesan. Kita adalah mengulai jurnal. Dan berbagi membantu orang lain. Untuk mempublikasikan jurnal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.